Jamaah itu akan kita sertakan masing-masing itu berupa paket jamaah di mana paket tersebut adalah paket kebutuhan ya untuk jamaah tersebut ya selama melaksanakan ibadah haji ya kita lihat paketnya seperti ini ya jadi ini paket yang diberikan oleh Kemenkas ya untuk masing-masing jamaah haji selama ada di sana yang pertama adalah masker ya masker bedah dan ini digunakan untuk jamaah untuk menghindari terjadinya penularan penyakit di sana termasuk juga mungkin menghindari debu dan sebagainya itu ada juga botol ya yang fungsinya adalah untuk spray ya jadi nanti ini botol akan diisi oleh diisi dengan air jam-jam dan itu bisa digunakan untuk menyemprot wajah bagian kepala dan bagian tubuh yang terkena selama sengatan sinar matahari ya berikutnya ini ada obat ya jadi obat energetik krim ya yang bisa digunakan oleh jamaah haji bila mengalami kejang otot kelelahan dan sebagainya berikutnya itu ada hand sanitizer ya yang biasa kita gunakan ya untuk bisa sebagai pengganti cuci tangan ya kalau kemungkinan kita kesulitan untuk mendapatkan air untuk cuci tangan di sana ini ada yang penting ya jangan lupa ada oralit walaupun mungkin bentuknya simpel ini bagi jamaah haji sangat penting ya terutama bagi jamaah haji yang mengalami dehidrasi meskipun tidak dehidrasi ini tetap diminum ya sesuai nanti dengan anjuran dokter kloter ya bagaimana cara meminumnya gitu ya dan ini adalah tujuannya salah satunya adalah untuk menghindari dehidrasi atau penurunan elektrolit dari dalam tubuh ya sehingga jamaah kondisi tubuhnya masih akan tetap terjaga ya berikutnya ini adalah disposable antibacterial wet bag ini untuk seka ya kalau gak salah untuk seka ini jadi bisa untuk nyeka badan ya dan ini memang basah kayak tisu basah lah tapi bentuknya dia kayak kantongan begitu ya yang terakhir ini plaster ya ini ada plaster ya yang digunakan kalau memang ada luka-luka dan sebagainya ini bisa digunakan nanti ya ya itu yang didapatkan oleh jamaah haji selamat menikmati